Jadi mungkin saya akan ceritakan dulu sampelnya. Jadi sampelnya itu kalau tidak salah namanya itu sampel ZHCLG. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, sejarah atau rewired sampel itu sangat penting untuk menentukan bagaimana nanti kita memilih sampelnya. Jadi akan saya ceritakan dulu sampel yang akan kita running pada hari ini. Jadi sampelnya itu adalah dari pasir alam yang diambil dari Kalimantan Selatan atau Kalimantan, saya lupa. Pasir alam itu, kemudian kita cuci supaya tanahnya hilang, kemudian kita uji XRF untuk mengetahui elemen atau unsurnya. Ternyata ada empat elemen utamanya yaitu ZR, SI, FE, dan TI. Kemudian kita separasi mahanet untuk menghilangkan FE-nya. Kemudian kita proses HCL ditambah dengan suhu 80 derajat untuk menghilangkan senyawa-senyawa FE dan TIO-nya. Ini FE sama TIO. Setelah itu, setelah mengalami proses separasi mahanet dan leaching, HCL plus 80 derajat tersebut tadi, kemudian sampel itu kita namai dengan ZHCL. Nah, pertama mungkin berarti di mahanet kita, di pandangan kita berarti ZHCL ini kemungkinan ada empat unsur ya. Empat unsur. Tapi dengan metode ini, diharapkan itu menghilangkan FE sama TI. Nah, itu apakah kita berhasil atau enggak. Jadi, harapannya nanti hanya terdiri dari dua unsur saja. Oke, kemudian kita mulai. Kita mulai. Jadi, saat kita membuka match, dengan settingan yang ada di panduan, untuk mempermudah saja. Nah, ternyata ada kendala sedikit. Jadi, ternyata puncak-puncak tertingginya dari Zircon, nanti ada fase-fasenya itu, itu terlalu mepet ya. Jadi, settingannya itu kita ubah lagi. Jadi, bisa dibuka di option, general option. Kemudian, lihat di search match. Search match di sini. Nah, ini. Yang bagian ini bisa tidak dicentang. Dan ini juga tidak dicentang. Begitu. Mungkin langsung di save as default. Kemudian, oke. Nah, mungkin itu pendahuluannya. Jadi, kita mulai untuk membuka filenya. File. Kemudian, open. Begitu. Kemudian, kita buka sampel XRD kita. Jadi, sampel XRD ini sampel yang diuji di MAMET material di Departemen Material di ITS. Biasanya diberi beberapa tipe file ya. .rd .exe Itu paling tidak diberi file itu. Nah, kita kita akan merunning yang file tipe .rd. Kemudian, kita open. Nah, kemudian akan tampil puncak-puncak difraksi. Jodoh defraksi. Nah, selanjutnya, kita bisa kalau tadi Pak Suminer itu langsung ya. Jadi, kalau kita langsung itu mungkin seperti ini. Jadi, ada beberapa puncak yang yang seharusnya bukan puncak tapi dianggap puncak. Tapi itu tergantung settingan juga. Nah, kita bisa menggunakan secara manual supaya kita yang anggap kita puncak itu benar-benar puncak yang kita inginkan. Jadi, pertama mungkin di step ini adalah step menentukan puncak. Kita klik kemudian ditahan terus digeser kanan untuk zoom. Nah, ini untuk zoom. Terus kemudian di untuk membantu untuk membantu prosesnya kita bisa menggunakan ctrl X. Kalau kita klik ctrl X ya, ini akan muncul seperti ini kita sebantu. Nah, untuk menandai puncak-puncak ini ini puncak ya ini sudah jelasin di puncak maka bisa di kontrol terus klik kanan. Kalau saya klik kontrol, klik kanan maka akan menandai puncak ini. Nah, begitu. Maka, tetap menandai sendiri. Kalau misalnya puncaknya ingin dikeser ke kanan atau ke kiri maka bisa disorot puncaknya kemudian diklik kanan. Kemudian kita bisa geser kiri atau kanan gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu kita lakukan untuk setiap puncak setiap yang kita anggap puncak. Ini kita anggap puncak di toklik kanan. Kemudian kalau di unzoom kita klik dua kali langsung di sini klik dua kali. Kemudian kita lakukan itu untuk semua puncak. ini atau bisa di klik unzoom over pattern-nya. Kalau kalau ini para pesertanya ini apakah melakukan ini atau dilihat saja atau dicatat saja. izin mas. Saya kan langsung inputin instruksi dari masnya. Oh gitu. Tadi ketinggalan waktu pas ngilangin background-nya gimana ya mas? Soalnya kan ini langsung ketetect. Soalnya kan ini kan yang mas ajarin yang manual ya? Iya, yang manual. Yang untuk ngilangin background-nya tadi gimana ya mas? Oh, background. kalau untuk menghilangkan background itu ini klik kanan terus background-nya bisa dihilangkan. Kalau misalnya muncul ini yang kuning-kuning ini itu background dari red match-nya kalau ingin dihilangkan nanti ini klik kanan terus background. gitu. Tapi di saya nih kayak yang otomatis gitu. Oh, yang otomatis. Nginilangin supaya kita bisa manual gimana ya? Kalau kepingin manual itu sebenarnya ada di panduannya. Di panduan itu di option general option kalau tidak salah itu di ini di page-nya di page-nya itu di menu ini di menu kuan analisis oh di menu page ya nah di menu page bisa dicoba nanti semuanya nggak usah dicentang yang dicentang cuma report sama view saja kemudian dicentang save as report nanti di ok begitu mungkin bisa dicoba lagi mungkin sambil menunggu mungkin ini saya lanjutkan jadi ini untuk menentukan puncak-puncaknya kontrol klik kanan kemudian ini kontrol klik kanan juga kontrol klik kanan misalnya ada yang tinggal mungkin langsung kita di anita jengit ini 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 untuk puncak yang ini itu karena karakteristik puncaknya itu setengah terus ada di sebelah kanannya maka ini adalah puncak dari kealfa 2 jadi bisa nggak dicentang menandai puncak-puncak secara manual kalau dilihatkan ada garis merah sama ada ada yang biru ini yang garis merah ini itu kalkulat kalkulatnya jadi nanti yang merah ini yang dibaca software matchnya sedangkan yang biru ini ini data kita data XRP kita nah kalau kita menggunakan ini jadi ada beberapa garis yang masih belum masih belum fit ya masih belum yang merah ini masih belum mendekati yang biru kita bisa menggunakan ini disini ada apa namanya ini ikon-ikon ya ada 4 ikon 1 2 3 4 yang ini namanya fit profile jadi fit profile itu untuk mencocokkan untuk mendekatkan yang merah garis merah ke data aslinya data birunya terus 3 yang kanan ini 2, 3, 4 ini itu apa yang akan di fit apa yang akan di fit jadi yang ini kalau disorot 2 tetanya yang di fit 2 tetanya itu menunjukkan posisinya tadi terus yang ini adalah intensitasnya yang akan di fit kemudian ini VWHM nya secara default intensitas dan VWHM nya itu sudah teraktif jadi kalau misalnya ini kita fit profile nanti dia akan berubah yang merah sama biru ini akan mencocokkan sendiri terlihat terlihat secara intensitas dan VWHM nya kemudian untuk yang ini untuk yang 2 tetanya kita bisa aktifkan 2 tetanya kemudian di fit profile nanti akan terlihat dia akan lebih fit biasanya kita ulangi 2 kali ini saya non aktifkan saya aktifkan lagi terus untuk yang puncak yang di daerah 26 sampai 28 itu ada 2 ya 26 ya 26 sampai itu ada 2 puncak kalau yang misalkan yang di sebelah apa yang tadi sebelah kiri kalau yang di sebelah kanan itu kita anggap sebagai puncak apa enggak mas kan punoknya cabangnya cabang piknya itu kan bisa di sebelah kanan dan di sebelah kiri nah kita mengidentifikasinya itu kanan dan kiri itu atau cukup yang di ini di sebelah kiri ya kalau dari kita identifikasi puncaknya itu sebenarnya semua puncak kita identifikasi cuma kadang-kadang ada puncak yang dari ke alfa 2 gitu nah ciri-cirinya itu ciri-cirinya itu dia itu di sebelah kanan dan intensitasnya itu setengahnya tepat setengahnya jadi kalau tidak setengahnya berarti itu puncak yang harus kita identifikasi gitu seperti ini ini kan puncaknya hampir ini tepat setengah jadi ini tidak perlu tidak perlu kita tidak perlu kita anggap sebagai puncak nah setelah saya lanjutkan saya lanjutkan jadi setelah kita memilih puncak-puncaknya kemudian setelah kita feed profile supaya baris merahnya itu mendekati data kita maka kita tinggal match saja mohon maaf ini bagian atasnya ini oh nah setelah kita klik match maka ada kandidat fasa yang ditampilkan di sini ada banyak kandidat fasa dan biasanya itu antara satu laptop atau satu PC dengan PC yang lain atau satu pengguna dengan pengguna yang lain itu meskipun kita berusaha metodenya sama itu kadang-kadang kandidat fasa yang diberikan di sini agak berbeda jadi mungkin itu tergantung dari ini dari pengaturannya jadi option general optionnya di bagian search match ini itu meng apa ya membatasi dan mengatur seperti ini seperti di sini kan minimum VOM nya itu 0,6 kalau dilihat di sini itu juga ini juga membatasi sampai VOM nya itu sampai atau form nya itu sampai 0,6 nah VOM nya ini itu nilainya itu maksimal 1 dan itu adalah indikasi seberapa cocok ini yang kita cari ini dengan database nya ini database nya setiap ini database begitu kira-kira yang mungkin saya jelaskan dulu ya jadi setelah kita tandai tandai dia ini berwarna biru ya berwarna biru berarti itu puncak yang kita tandai nah kalau kita klik di sini itu dia berwarna merah ini tandanya berwarna merah itu menunjukkan puncak-puncak dari database ini dari database zirconium silikat ini jadi kalau kita ke bawah ke bawah lagi maka ini sangat mirip jadi tidak terlalu lihat perbedaannya terus terus apa pertanyaannya mungkin fase apa yang akan kita pilih jadi fase yang akan kita pilih itu pertama harus sesuai dengan riwayat sampelnya jadi apakah masuk akal zr siu4 itu sampel yang kita pilih kalau dari riwayatnya itu sangat masuk akal soalnya dari sejarah sampelnya itu itu harusnya ada unsur zr si kalau enggak ada fe sama ti nah ini berarti sangat masuk akal kalau fase ini kita pilih itu yang pertama terus yang kedua itu nilai vomnya vomnya ini singkatan dari figure of merit ya tadi sudah dijelaskan seberapa cocok nanti bisa dilihat di google wikipedia mungkin ya nah kemudian setelah vomnya ini nilainya yang paling tinggi itu satu jadi semakin besar dia itu menandakan semakin bagus dicocokkan dengan database nya yang kedua tadi vomnya yang perlu diperhatikan terus yang ketiga itu ini quality nya quality nya ini ini c ini artinya calculated informasinya itu bisa kita lihat disini di data sheet kalau kita sorot database ini kemudian kita klik pilih data sheet nanti akan muncul informasi-informasinya seperti ini quality nya c-calculated dan itu bisa diterima bisa diterima sebagai fase yang yang diperbolehkan kita pilih ada macam-macam quality ada yang D adang-adang ada yang D D itu artinya deleted jadi kalau bisa tidak dipilih gitu ada ya ada juga yang I indexed index jadi itu juga bisa dipilih tapi yang terpenting kalau misalnya ini C maka itu bisa dipilih jadi kita bisa memilih apa ini candidate fase yang paling atas sebenarnya yang disini juga bisa atau yang disini juga bisa kalian disini ini ini indikasinya indikasinya ini doping ya jadi mungkin tidak bisa tidak perlu kita pilih nah yang kita pilih itu ini saja nah kemudian cara memilihnya kita bisa klik terus kita seret ke sini seperti yang tadi wasminer lakukan atau misalnya nggak bisa maka bisa di klik dua kali nah begitu nah kemudian kita lakukan lagi kita cari fase lagi jadi sekarang kalau kita lihat puncak-puncak yang kita tandai itu itu ada yang biru ini kemudian puncak pertama itu dan puncak keempat ini kita anggap sebagai miliknya si zirkon nah sekarang kita tinggal mencari puncak kedua dan ketiganya kalau kita milik ini sepertinya tidak ya kalau ini sebenarnya tidak juga terlalu banyak kalau dilihat dari sejarahnya kemungkinan adalah yang ini yang quartz ini yang quartz terus kita pilih foamnya yang paling tinggi dan quality yang C kemudian kita bisa klik dan tirat ke sini atau klik dua kali kalau tidak bisa kalau kita lihat lagi apakah semua puncak yang kita tandai itu semuanya sudah ada pasangannya yang ini sudah ada pasangannya yang ini sudah ada pasangannya secara garis besar semuanya sudah ada pasangannya jadi sebenarnya sudah selesai kita menggunakan match ini jadi kita sudah mengidentifikasi fasanya yaitu kita sudah hasilnya adalah zirkon ZR-SEO4 dengan SEO2 fasanya kuarsa kalau dilihat dari sini mineral namanya namanya quartz kemudian ada metode lain yang mungkin bisa membantu jadi di match ini juga menyediakan pembatasan elemen kalau kita klik di sini terus kita kembalikan lagi kembalikan lagi kembalikan lagi kembalikan lagi kembalikan lagi kembalikan terus kita saya kebawakan lagi ke sini supaya terlihat full kita bisa menentukan unsur apa saja yang akan ditampilkan di kandidat PES ini tadi kan kita sudah tahu kalau elemennya itu adalah elemen yang ini saja ya ZR-SE-F-E-T-O nah kita bisa membatasi elemen ini ini hanya sebagai 4 atau 5 unsur ini saja caranya mungkin ditugel dulu supaya merah semua kemudian klik optional terus kita pilih unsurnya ZR SI O sama FE FE itu ada di 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 sampingnya MN Pak ini ya di mana FN 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 apa lagi ini sama TI TI ini nah kalau kita lihat lagi ini kandidat fase yang diberikan kita bisa memilih dengan menggunakan tools yang diberikan match ini kalau misalnya kalau misalnya tidak tahu rewrite sampelnya terus kita bisa menguji secara XRF dulu kalau kita menggunakan XRF dulu kan kita mendapatkan unsur-unsurnya setelah melakukan unsur-unsurnya baru kita bisa nge-match itu lebih akurat jadi kalau ini kita pilih ini kemudian kita pilih lagi yang ini oke kita pilih yang ini mungkin itu cara menggunakan matchnya jadi sebenarnya relatif tapi tidak gantung sampelnya juga jadi secara agak besar tadi mungkin hanya ini saja hanya menentukan sudut menentukan puncak kemudian kita feed profile kemudian di match saja secara seperti itu terus kita pastikan semua tanda-tanda puncak yang kita tanda ini itu mempunyai pasangan pasangan fase pasanya mungkin itu berarti dari sampel kita ini kita memperoleh dua fasa setelah SEO4 sama SEO2 untuk mungkin itu mungkin itu dari match ini nah selain itu selain mengidentifikasi fasa match ini karena menggunakan database COD inorganic jadi ini itu bisa tertau dengan kristallography.net COD database COD jadi kalau ingin mengambil chief chief informasi ini informasi kristal dari fase ini misalnya fase ZTRS kita bisa klik ini klik di bagian data sheet ini kemudian bisa klik ini 5 ini nomor ini nomor ini jadi klik dia akan otomatis transenter download ya tadi kita bisa buka file download nah ini ini adalah chiefnya chiefnya yang quartz karena ini hanya angka-angka saja saya namai sebagai quartz supaya lebih gampang nah chief ini bisa kita buka menggunakan notepad jadi kalau kita buka notepad kita klik terus tarik ke notepad kita akan dapatkan informasi kristalnya dari chief ini nah nanti informasi ini itu yang akan kita gunakan untuk menggunakan software retika jadi serangga langsung berkesinambungan gitu match dan retika ya mungkin itu ada yang bisa ditanyakan mungkin terkait tadi yang disampaikan Pak Seminer tadi yang mengenai apa derajat kristalilitas itu itu jadi diaktifkan dulu backgroundnya tapi ini terlalu akurat jadi harus diaktifkan dulu backgroundnya nanti setelah backgroundnya ini keluar kemudian kita bisa ubah kita sesuaikan backgroundnya ini backgroundnya ini yang warna kuning ini ini backgroundnya kemudian kita atur supaya yang warna kuning ini sama dengan berimpit dengan background sampelnya ini berhubung background sampelnya itu lurus jadi anggap saja sudah berimpit kalau sudah begitu kalau sudah berimpit maka derajat kristalilitasnya itu bisa dilihat dari sini ini klik ini yang paling yang hampir paling bawah itu ini ada dua fase jadi yang background ini yang menunjukkan amorfnya ini kristalnya mungkin saya ya mungkin kurang lebih seperti itu jadi di bagian itu nanti bisa melihat keresahannya saya non-aktifkan lagi backgroundnya mungkin itu dari software match kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa berlanjut ke retikanya mas tanya mas ini perlu disimpan apa enggak mas hasil analisis matchnya itu bisa disimpan bisa enggak biasanya saya simpan saya jaga-jaga saja terus ini ya cara simpannya cuma di file 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 nanti disimpan dimana di desktop nanti ekstensinya itu dot mtd nanti kalau kita lihat lagi itu disini ini tadi variante saya simpan disini ekstensinya match match mtd match kalau dikelek klik dua kali mungkin ini yang terakhir jadi disini itu ada kuantitas jadi komposisi fasanya tapi ini mungkin tidak terlalu akurat yang paling akurat yang digunakan itu menggunakan retika jadi prioritasnya itu retika dulu untuk mengetahui komposisi fasah kemudian kalau misalnya tidak bisa menggunakan retika baru kita menggunakan yang ini kita merujuk data yang ini informasi yang ini mungkin itu dari yang match ini kita mungkin akan lanjut ke retika ya mas mau nanya mas ini tadi saya juga penasaran yang derajat kristalinitas itu berarti tadi yang dari background itu 75% itu berarti 75% itu walaupun tidak akurat tapi bisa dijadikan ini 75% tadi 75% maksudnya 75% atau mana 61% oh ya oke terima kasih kita lanjutkan ke retika oke 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 retika 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 ini saya klub dulu retika seperti ini pertama kemudian apa yang dibutuhkan di retika ini yang dibutuhkan itu pertama chief tidak harus chief pokoknya yang memberikan informasi mengenai informasi kristal tapi chief ini bisa mewakili kemudian data xrd yang dilakukan itu kita membuat modelnya dulu membuat model terus berbeda dengan mesh tadi kalau mesh tadi itu itu kan prosesnya itu mencocokkan jadi puncak-puncak data xrd kita kita cocokkan dengan puncak-puncak yang ada di database kita nah kalau retika ini itu database nya tidak ada database nya itu kita ganti dengan sebuah model yang kita bangun dari persamaan jadi kita membangun sebuah model dari persamaan yang nanti parameter-parameternya itu kita refine makanya kita perlu membuat model modelnya tadi itu kita bisa kita bisa buat dari chief nya dari image tadi kita sudah dapat dua fasa ZRSEO4 dan SEO2 ZRSEO4 ini kita bisa download COD jadi tadi sudah terdownload itu yang ini ini yang ZRSEO4 maaf salah ZRSEO4 kemudian untuk yang quartz ini kita bisa download ini saya saya namai quartz mas cara menyimpan dari data cipnya itu bagaimana mas di klik yang di link itu klik yang ini yang nomor ini di klik sudah otomatis terdownload gitu otomatis terdownload terus itu dipindah di notepad kalau ingin membuka bisa dibuka menggunakan notepad itu cara paling mudah untuk mendownload COD tapi kebetulan database ini yang kita anggap yang paling cocok jadi langsung saja kita mendapat mengambil cip dari database ini saja jadi tidak perlu mencari database yang cip yang lain gitu kalau ya jadi kita sudah mendapatkan dua cip data cip ini quartz dan ZRSO4 ini nah setelah itu kita membuat model cara membuat modelnya yang pertama yang pertama itu klik file kemudian new kemudian yang ini data file ini diganti menjadi calculation ya kemudian setelah itu di bagian ini itu ada beberapa fase ada beberapa fase di sampel kita 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 tambah jadi dua kemudian tiap fase ini ada berapa atom kita buat saja dua misalnya kira-kira tapi nanti kita bisa atur lagi nanti bisa ditambah atau bisa dikurangi lagi di tahap selanjutnya kita klik ok saja nah ini file yang akan disimpan kita yang akan kita simpan saya akan simpan di desktop terus saya namai dengan model asli saya save nah setelah itu di menu modelnya ada general piece histogram sama sample saya buka yang general dulu setelah itu kita bisa ngasih nama ini misalnya sample ZHTL ini terserah kemudian ini number of article nya 30 saja terus ini format data yang akan kita running itu apa yang saya pilih itu XE kemudian yang akan kita ubah lagi itu yang bagian ini ini no file kemudian yang lain kita biarkan seperti ini jadi yang kita ubah itu namanya kemudian format data yang akan kita running itu apa XE kemudian ini no file nya ini kita pilih no file yang tadi awalnya itu ini kita baca no file kemudian kita klik ok jadi tadi general general piece histogram sama sample pertama tadi general dan itu bisa kita lihat disini disini itu diwakili disini 4 menu tadi bisa kita klik atau terwakili disini di 4 icon ini kemudian setelah general kita klik histogram histogram nah histogram ini itu berkaitan dengan instrumennya jadi data XRD yang kita prolek itu diuji di mamet di mamet kemudian di mamet itu kita cari tahu wavelength nya berapa ini berapa wavelength nya kemudian ya jadi itu jadi ini bisa diganti wavelength nya itu kalau di mamet itu menggunakan 5 98 terus panjang kelompok yang kedua itu 426 rasio nya ini itu rasio ini wavelength pertama dibagi dengan wavelength kedua nanti tadi yang mengenai k alpha 2 intensitasnya kemudian ini juga 0 nya 0 nya ini berkaitan dengan instrumen juga nilainya itu negatif 0,04915 nah itu saja di klik oke kemudian masih izin bertanya mas kalau misalnya kita masukin wavelength yang satu sama wavelength yang dua ini gak tahu dari alat yang kita uji itu bisa gak yang bawaan dari sini sebaiknya itu ditanyakan dulu soalnya agak mempengaruhi terutama di posisinya jadi mungkin bisa ditanyakan ke operatornya dulu kalau misalnya di mamet kebetulan ini tapi kalau misalnya tidak di mamet misalnya di lab energy mungkin bisa ditanyakan ke lab energy insya Allah operatornya insya Allah tahu seharusnya makasih mas satu lagi kalau misalnya tadi kan data chipnya kita downloadnya dari med kan ada yang online COD gitu kan misalnya tuh kita download data chipnya juga dari situ bisa juga gak diambil iya sama jadi COD online-nya itu kalau kita buka itu kan install graphy.net ini jadi website ini itu itu berkait apa ya jadi match ini bisa bertaut tertaut dengan si COD ini si si apa ya ini si crystal graphy.net ini jadi kalau kita download ini sebenarnya pakai match ini sebenarnya itu sama juga mendownload dari sini dari dari sini dari sini cuma lebih simple saja begitu ini seharusnya sama ini ini kan ada nomornya 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 itu misalnya ini 5119 nomornya kita copy kita copy saja kita copy kemudian kita ini cari di sini browse eh search ya terus nah ini klik di sini paste di situ terus search akan ketemu tip yang sama gitu ini soalnya kalau misalnya kita cari cari secara sebenarnya bisa nyari secara langsung di sini jadi kita cari jif dari zrseo4 kita bisa cari di sini jadi kita menggunakan elemen ini filter elemen kita carikan zrseo4 gitu kemudian kita nanti si seode ini atau websitenya ini akan memberikan formula-formula atau jif yang ada unsur zrseo dan u nya nah ini kayaknya belum di filter ya saya back lagi supaya mempersempit pencarian supaya senyawanya itu hanya terdiri dari zrseo saja maka kita batasi minimal 3 unsur saja maksimal 3 unsur jadi nanti kalau kita nanti formula atau jif yang disediakan itu atau yang ditampilkan di sini cuma ada 3 unsur saja nah ini kan ada banyak macamnya ada banyak macamnya kadang-kadang itu face groupnya juga agak berbeda juga agak berbeda nah supaya memperaman saja daripada download satu-satu terus nanti direti agak kurang cocok mungkin akan lebih baiknya itu kita ambilnya langsung dari sini soalnya kan dari sini kan sudah kelihatan cocok nah itu bisa di download dari sini jadi sebenarnya sama cuma tadi itu mempermudah saja mungkin itu selanjutnya itu tadi setelah kita klik saat mengisi page ini yang kita butuhkan itu data chiefnya tadi jadi yang pertama itu berarti kita harus buka data chiefnya dulu data chiefnya kita buka menggunakan yang pertama itu kita pertama diurkan dulu ini saya namanya siu4 space groupnya kita lihat dari sini space groupnya itu ini nama space groupnya i41a tapi karena dikit tapi karena disini disediakan nomornya nomor space groupnya kita tinggal input saja nomornya jadi di nomornya ini 141 jadi klik disini kita input 141 tinggal di enter nanti otomatis menunjukkan space groupnya kemudian setelah space group kemudian latest parameternya ini ada A sama C kita lihat disini di chiefnya ini nilai A sampai C kita bisa inputkan ini 6 terus ini 0,6 0,7 0,7 kemudian dan yang T nya ini itu 5,9 82 5,9 82 setelah itu atomnya posisi atomnya disini ada 3 atom ZR yang paling bawah dari C bisa dilihat itu ada 3 atom ZR S si dan O disini cuma ada 2 kita bisa klik ke kanan kemudian add auto kemudian kita bisa ganti yang pertama saya nama ZR kemudian tipenya tipenya itu jadi saya klik disini kemudian saya cari yang ZR terus saya pilih yang ZR plus 4 begitu nah setelah itu posisi-posisinya X,Y,Z disini masih 0,0,0 sedangkan di data checknya itu ini ada 4 ini ada A ini posisi X,Y,Z dilihat disini 0,0,75 sama 0,125 itu posisi X,Y,Z untuk ZR ini 0 tetap 0 terus yang Y ini adalah 0,75 kita tulis 0,75 kemudian yang Z ini 0,125 tulis 0,125 kemudian untuk yang Z untuk yang Z yang Z si 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 itu si 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 plus 4 kita pilih itu si plus 4 kemudian posisi atomnya kita lihat dari shiftnya 0,75 0,75 kemudian ini 0,625 6,25 kemudian O O O min 2 kemudian X nya 0 terkadang terkadang ini agak susah bukan susah jadi jadi setelah kita klik 0 0 ini tidak bisa jadi kita bisa klik OK dulu terus di buka lagi tadi piece nya nah setelah kita buka lagi dia sel default dia akan menampilkan titik sama dan 0 seperti ini kita tulis kita tulis lagi posisi atom O di shiftnya ini 0 sama 0 661 661 dan ini 153 untuk yang Z nya 153 sudah kemudian kemudian ini untuk yang Z RSO 4 ada yang tertinggal ini Z nya Z nya ini seharusnya 4 jadi ini dari dari shift nya jadi yang kita ubah itu space group nya Z nya terus parameter kisinya A C C terus posisi atom nya masih izin tinggalan space group nya mungkin ini space group nya dari sini simetri space group nomor nya ini cuma karena disini disediakan nomor space group nya 141 jadi kita bisa langsung aja klik disini terus input nomor nya nomor space group nya 141 kemudian di enter nah nanti otomatis di radica nya itu menampilkan space group yang ini I41A ini tapi tidak semua shift itu menyediakan nomor space group nya nanti kita akan coba input langsung space group nya mungkin begitu atau ada yang kurang jelas jadi yang kita ubah itu judul nya terus mas tanya mas untuk yang space group tadi diisikan kode I41 kemudian di enter otomatis nanti yang apa namanya strukturnya itu yang AMG otomatis muncul ya nanti otomatis kalau di shift nya disediakan nomor nya lebih baik di terus nomor nya saja biar lebih mudah yang terakhir mungkin yang terakhir itu setelah kita mengisi judulnya space group nya terus Z nya jangan lupa parameter kisi nya ABC nya terus posisi atom nya kalau sudah disesuaikan dengan shift nya itu kemudian di bagian ini klik kanan kemudian ini set all atoms to full occupancy kalau sudah di klik itu kalau sudah di klik ini sudah n nya akan menyesuaikan kemudian bisa di klik bisa pindah ke fase berikutnya fase kedua fase kedua fase kedua itu kuarsa kalau kuarsa kita buka dulu shift nya kuarsa kita pindah kita buka menggunakan notepad nah kita isi seperti yang barusan judulnya kuarsa kuarsa ini space group nya oh ini ada nomor nya ini ini ada nomor nya tapi space group nya itu ini mas nambah fase nya tapi gimana mas nambah fase 2 kalau pengen nambah fase itu ini di klik kanan di sini di kanan terus ini new kalau ingin menghapus space nya bisa di delete kemudian kita kita lanjut ke menentukan menulis model untuk fase yang kuarsa ini saya tulis kuasa sepertinya ini ini ada di kasih nomornya bisa ditulis 180 atau bisa ini juga jadi ini kan space group nya kan T6222 jadi juga bisa di manual saja ketika nya akan menyediakan nomor selanjutnya gitu terus kita tulis 62 62 enter akan menyediakan angka selanjutnya B6222 itu secara manualnya jadi enter langsung kemudian delete nya delete nya tidak ada kalau tidak ada sebentar jadi ada juga Z nya kalau tidak ada Z nya saya biarkan begitu saja saya biarkan begitu saja terus parameter kisinya parameter kisinya ini APC bisa ditulis APC berarti ini ada 4 99 64 terus yang menulis kisinya ini 5 45 43 setelah itu atomnya itu sepertinya ada 2 Si dan O yang paling bawah Si dan O kita tambahin atomnya kemudian ini saya ganti namanya Si tipe nya klik terus S S I terus ada pilihannya Si plus 4 kita pilih yang itu kemudian posisi atomnya kita sesuaikan dengan shift ini 5 kemudian ini 0 0 kemudian yang O O oxygen kita pilih tipe nya klik O tidak ada pilihan nya A-2 ini saya oke dulu kemudian saya buka lagi supaya ada muncul ini ya angka-angkanya kemudian saya masukkan 4 ini 415 45 yang ini itu 207 5 yang ada 166 67 kemudian klik ke klik kanan kemudian set all atoms full occupancy setelah M nya berubah nanti bisa di klik oke nah kita sudah membuat modelnya sudah membuat modelnya jadi modelnya itu disini biasanya itu maksudnya kita sudah memasukkan informasi informasi kristal fasonnya kemudian setelah itu di sampelnya sampel nah ini itu berkaitan dengan instrumennya jadi disini ada UVW itu berkaitan dengan instrumen di instrumen yang kami gunakan itu kan mamet di mamet itu instrumennya itu ini 0 1 2 121 terus ini 12 ini 22 kemudian begitu juga untuk yang quartz ini yang quartz sama kalau sama dengan fase pertama bisa di klik kanan use space atau nanti akan sama juga akan menyamakan dari fase pertama nilainya kemudian ini ini kita menggunakan pseudo voic jadi menggunakan Gaussian Lorentzian ini ya dibeli seperti gak usah diubah-ubah sudah default itu itu yang kita pilih kemudian tinggal di ok kita sudah membuka generalnya kita sudah mengisi yang bagian general base juga sudah histogram juga sudah kemudian kita juga sudah sampelnya jadi secara garis besar kita sudah membuat modelnya setelah itu setelah kita sudah membuat modelnya kita simpan save nah kita usahakan untuk menyimpan model aslinya yang paling yang asli kalau kita ingin running yang ini running modelnya kita harus menggunakan copy-nya jadi saya saya menggunakan ini model jok model jok satu gitu nah saya jadi disini saya menggunakan file model jok satu untuk apa supaya nanti kalau misalnya ini rusak ya jadi kemungkinan nanti modelnya bisa rusak juga nah kalau rusak itu kita tidak mengerjakan dari awal jadi kita mengerjakannya dari model aslinya tadi jadi seperti itu kita buat model jokoh 1 kemudian langkah untuk refine-nya jadi klik ini klik redshirt terus refine gitu atau bisa disini juga disini aja gambarnya seperti ini refine klik ini kemudian datanya data xrd kita kita masukkan disini ini ada data data xrd kita masukkan klik disini kemudian kita masukkan ya data xrd kita data xrd kita saya masukkan ke sini formatnya x.xy open kemudian dynamic floating kalau di klik kalau dicentang akan menampilkan seperti ini nah seperti itu oh karena kita akan running ya jadi ini di bagian input histogram yang di input histogram ini ini itu bagian ininya kalkulasinya itu kita ubah jadi data jadi kalkulasinya itu mode untuk membuat model kalau yang data ini mode untuk running-nya kalau running ingin running atau ingin refine maka yang bagian ini bisa dipilih data kemudian oke kemudian kita start step oke maaf start dulu nah kalau kita lihat hitam-hitam ini itu data kita ya data kita kurva td-t-t ini adalah data kita xrd kita kemudian yang merah ini itu modelnya di model yang akan kita bangun kemudian yang biru-biru ini itu tanda tanda masih belum nanti mungkin saya jelasin nanti seperti itu tadi kan sudah di start kemudian di step nah kalau di step ini yang merah ini modelnya jadi sudah mulai modelnya sudah di running terus yang hijau ini nah ini jadi kalau ingin zoom bisa di klik terus ditahan diarahkan ke kanan gitu nah ini zoom seperti match tadi tapi kalau unzoomnya klik kanan kalau kita zoom yang hitam tadi yang tadi awalnya itu yang tinggi-tinggi itu saat dibandingkan dengan si model itu jadi kecil ini ini berarti modelnya terlalu tinggi jadi yang merah ini adalah model yang hitam ini adalah data kita yang hijau ini adalah selisihnya selisihnya nah begitu berarti setelah kita membuat model setelah kita membuat model kita refine tapi sebelum di refine itu ada proses perah ya refine jadi sebelumnya saya ceritakan mungkin ini jadi untuk kecocokannya jadi kecocokannya itu bisa dilihat dari sini RP RWP sama si pangkat 2 ini biasa kita biasa kita sebut sebagai gov goodness of fit cocokannya mohon maaf saya lupa berapa kriterianya yang RP sama RWP ini kalau tidak salah kurang dari 20 atau kurang dari 10 gitu biasanya saya menggunakan parameter yang ini gov nya ini ini harus kurang dari 4 kalau bisa diterima itu kurang dari 4 itu yang yang disarankan tapi idealnya itu nilainya 1-2 idealnya 1-2 tapi nilai yang bisa diterima itu 4 sudah cukup 4 bisa diterima kurang dari 4 bisa diterima kemudian selain gov nya ini itu juga nanti ada yang namanya RB itu yang disini media view output tapi belum kita running jadi nanti akan saya jelasikan di tengah-tengah saja jadi ini adalah parameter kesocokannya nilainya itu sangat besar sekali soalnya antara model dengan datanya masih terlalu besar perbedaannya nah perahal refine ini itu belum refine jadi kita dekati yang merah ini yang model ini ke datanya caranya kita ubah dulu nilainya jadi belum di refine belum dicentang tapi diubah dulu pertama yang diubah ini kan ketinggiannya kelihatan ketinggiannya sangat kelihatan sekali ini saya jelaskan juga yang ini yang biru-biru ini ini ada biru-biru biru-biru juga biru-biru ini kalau dilihat dari sini piece-nya ini menunjukkan fase apa fase berapa dia ini fase 1 kalau ini fase 2 lihat dari bawahnya sini ini fase 1 itu ketinggiannya tinggi banget modelnya nah ketinggian ketinggian itu diwakili oleh saya klik di sini saya base-nya ini ini bisa diklik di sini model base ketinggian itu diwakili oleh base skill di sini tadi kan kita melihat fase pertama fase pertama kita turunkan jadi saya buat 0 ini turun dia oke start tab nah sudah turun dia finish saya unzoom saya zoom lagi saya kurangi lagi base-nya di base ya di sini sama aja sebenarnya base saya kasih 0 lagi di sini 0 lagi oke stop tab finish ini saya unzoom masih lumayan yang tinggi ini berarti kalau dilihat dari sini fase 2 berarti kita pindah ke fase 2 ini fase 2 di skillnya saya tambahin 0 lagi 0 nya 2 kali kalian langsung oke start tab sudah 1,5 finish kita unzoom kita unzoom oke sudah lumayan kalau dilihat dari sini kalau dilihat dari sini saya saya zoom di bagian sini saya zoom bagian sini ya itu puncaknya itu kurang lebih berapa ini terlalu rendah ini kan punya fase 2 ini fase 2 ini sedua ini fase 2 terlalu rendah akan saya tinggikan 2 kalinya misalnya 2 kalinya maka di phase nya tadi di fase kedua saya kali 2 berarti kan 2 ini kalau saya oke start tab nah 2 kalinya oke finish nah setelah kira-kira ketinggiannya itu hampir mirip dengan data kita oke langkah proses prarifan lagi nya itu di backgroundnya ya di background kalau saya lihat di sini saya zoom di sini saya tarik di sini nah backgroundnya ini ini 150 150 oke berarti sekitar itu 150 nah backgroundnya itu ada di bagian ini model histogram nah di sini ada B-1 B-0 B-1 B-2 B-3 ini berkaitan dengan polinomial jadi B-0 ini B-0 itu order order 0 dia itu linear gitu eh dia itu garis garis lurus gitu vertikal gitu B-1 itu yang order 1 nah karena di sini itu saya zoom lagi ilainnya 150 saya ubah B-0 nya 150 dia akan naik cara vertikal ke atas 150 kita start step nah finish dia akan naik datanya modelnya akan naik saya zoom saya unzoom nah sekarang kalau kita lihat curve nya sudah turun jadi 42 jadi tadi yang awalnya mungkin tadi reviewan sekarang menjadi 42 nah kalau bisa sebelum proses refine dilakukan itu kita mencari nilai atau kita apa ya curve nya ini paling tidak 50 40-an lah 450 bisa kurang sedikit atau bisa lebih sedikit gitu kurang juga gak apa-apa sebenarnya lebih baik supaya nanti proses refine nya itu lebih mudah dan lebih akurat nah setelah sudah mencapai curve nya 42 42 itu kita sudah bisa memulai proses refine proses refine itu kita mulai dari yang pertama itu histogram yang pertama itu histogram sebenarnya yang paling enak itu disini di ikon disini soalnya urut pertama histogram infristogram disini histogram kemudian saya centang B0 B1 B2 oke kemudian saya oke kemudian saya start kemudian step 1 2 kali 3 kali nah step nya itu maksimal itu itu 30 soalnya kita mengaturnya di general tadi itu 30 cycle maksimal 30 cycle karena kita set seperti itu maka circle 30 berapa banyak step yang akan kita klik berapa banyaknya itu tergantung ini tadi kalau ini sudah berwarna seperti ini maka kita tidak perlu men-step lagi men-click step lagi kalau sudah begitu kita update kita finish update ini digunakan untuk meng-update yang kita refine tadi nah setelah itu setelah background ini setelah background di histogram di histogram setelah background ini ini sampel displacement sampel displacement itu berkaitan dengan ketinggian sampel saat pengujian bisa bisa lebih ke atas atau bisa lebih ke bawah nah disini itu dikoreksi dengan parameter sampel displacement gitu kita centang disini oke kemudian supaya lebih tahu pengaruhnya saya zoom di bagian sini oke kemudian saya start ini tadi kan yang direfandkan sampel displacement saya start saya step saya step lagi nah ternyata sampel displacement tadi itu menggerakkan sampel ke kiri atau ke kanan step nah sampai ini berubah berwarna kemudian update finish itu jauh sekali ini oke kemudian setelah itu kita setelah histogram setelah background dan setelah sample displacement ya kemudian kita klik sampingnya paste ini ada fase pertama sama fase kedua kita mulai dari fase pertama fase pertama kita centang base skillnya oke kemudian start step sampai ini berwarna kemudian update finish begitu juga untuk yang parameter yang ini start step sampai sudah berwarna begitu terus untuk yang parameter C start step oke nah sekarang untuk yang gantiannya untuk yang fase kedua kalau sebenarnya kalau yang disini itu centang mana yang lebih duluan itu sebenarnya terserah jadi tapi saya lebih suka centang base skillnya terlebih dahulu start step begin oke terus ini yang ke oke terus lagi tinggal ini start kita lihat oke sudah lumayan nah setelah base tadi setelah base tadi kan sudah dicentang nah kemudian pindah ke sebelahnya sampel yang sampel ini kita mulai dari U yang kita centang itu U gamma 0 atau atau simetri kalau mau U ini berkaitan dengan bentuknya bentuknya jadi U ini dan gamma ini berkaitan dengan bentuknya kalau U ini berkaitan dengan ketinggiannya menurut distribusi Gaussian kalau yang gamma 0 ini berkaitan dengan distribusi Laurentian itu berkaitan dengan ekornya kita mulai dari centang ini dulu U nya oke kita lihat disini supaya lebih kelihatan kita start step nanti kelihatan step disini akan berubah nanti oke update finish kemudian lagi dan gamma 0 sekarang start step 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 sampai ini berwarna sudah oke finish tadi nah sekarang sudah nilai U sama gamma 0 itu tidak perlu negatif terus tidak perlu lebih dari 1 kalau bisa sekarang 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 pindah ke quarts U nya kita centang start step update semua 3 ini ya kita kita lanjutkan kembali ke nilai awal 0 0 0 0 1 2 1 kita mulai dari awal oke start step itu kemudian quarts oke kita mulai lagi oke kita lihat oh nilainya banyak ternyata ini seharusnya tidak tinggal ini gamma 0 nya ini aja yang tinggi oke sepertinya agak ya kalau gamma 0 nya lebih dari 1 bentuknya sejati seperti ini jadi kurang bisa diterima jadi kita kembalikan lagi 0 kita kembalikan ke awalnya 0,2 oke terus agak itu ya oke ini kalau gini berarti saya kembalikan lagi aja oke saya kembalikan lagi oh sudah rusak jadi memang ini challenge nya challenge nya tantangannya jadi kemarin itu saya coba menggunakan chief ya chief nya itu berbeda dengan chief yang sekarang kalau chief yang saya gunakan itu itu ini chief nya itu ini ini keluar sini kalau saya buka menggunakan kalau kita menggunakan update itu apa namanya space group nya itu p3221 p3221 sedangkan retika yang kita gunakan modelnya itu space group nya p6222 jadi pemilihan chief nya juga mungkin harus dipertimbangkan juga kalau saya menggunakan tipe si nya berpengaruh tidak mas tipe si nya berpengaruh tipe si nya fase si nya pertama iya jadi sama-sama quarts ternyata ini sama-sama quarts tapi space group nya agak beda kalau saya gunakan ini jadi memang saya lihat ada si plus 4 dan tidak untuk untuk chief nya quarts itu saya lihat gak pakai plus 4 tapi mas Alif tadi memasukkan si plus 4 oh disini itu beda gak ya ya disini seharusnya tidak beda seharusnya tidak beda beda ya kadang-kadang sebenarnya saya lebih suka untuk tidak ada empatnya jadi saya menggunakan si saja disini kalau boleh saya buka lagi sebenarnya oke saya menggunakan model yang ini model apa ini ini model saya model saya saya menggunakan model yang dikirim itu benar kok di bawah satu dua-duanya U sama agamanya oh gitu oh gitu iya berarti saya yang milih yang salah harusnya yang salah jadi mungkin yang dari dikirim di group itu di drive kalau boleh tahu space group nya berapa itu Pak space group nya space group nya sama yang 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 warsa yang warsa itu P3221S oh sedangkan yang saya sekarang ini itu bukan itu jadi kayaknya saya salah memilih berarti berarti pelajar ini yang bisa diambil itu gak selalu cocok gak selalu cocok tadi course nya itu hexagonal di pilihan yang lain itu kalau di kalau yang disitu trigonal ya beda disitu oh oke ini trigonal dia dia P3221 sedangkan yang ini itu ini P6222 jadi memang harus dilihat satu-satu kalau yang lain ya ini P3221 oke ini juga P3221 berarti kayaknya ini yang agak beda seharusnya kita pilih yang mayoritas kalau yang agak beda tadi itu ini tapi secara harus besar seperti itu caranya ini saya coba lagi mungkin saya harus close dulu oke 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 Ini data, oke Nah, kalau ini, ini itu yang modelnya itu 3, 2, 2, 1 Saya coba percepat, nanti stepnya sama Stepnya itu saya cepat-cepat Kalau ini itu, kita mulai dari pre-refine dulu Ini nya 2, stepnya 2, finish, terus ini nya 150, finish Kalau dimulai di-refine itu background nya Finish, terus sample displacement Update, kemudian ini nya Oke, setelah itu, dirinya bisa 2 langsung Kita coba Fase satunya Terus Terus yang terakhir itu ini Oh ya, tidak Oke Tidak sama satu Berarti tadi pengaruh di base group nya Berarti salah satu indikator nanti Kalau misalnya ketemu hal-hal yang Tidak sesuai dengan ini Aturan parameter Nah, setelah kita sampai ke sini Sampai histogram terus mencintang UV U sama gamma 0 Ternyata nilainya masih 7 Nah, ini ada indikasi prefer orientasinya Nah, untuk mengetahui mana HGL yang akan dilihat Dimasukkan gitu ya Yang akan di-refine gitu Itu lihat di information Information view output Yang paling bawah Yang paling bawah itu Ini yang paling bawah itu Fase 2 Terus ya, ini rotifase yang pertama Fase pertama Nah, di sini ada HGL Terus ada I yang dihitung Dan ini ada div nya Perbedaannya Jadi kita cari perbedaan yang paling tinggi Entah itu positif atau negatif Yang paling tinggi itu 18.000 Kalau dilihat ini 18.000 Di 18.000 ini Ini HGL nya itu 0, 2, 0 Berarti di fase pertama itu Kita pilih yang 0, 2, 0 Di fase zirkon POHKL 0, 2, 0 Terus dicintang ininya Terus di ok Start Step Nah, nanti Turun signifikan Berarti Indikasinya itu Sample nya itu Banyak bidang di orientasi 0, 2, 0 Step, step sampai Update Begitu juga untuk yang ini Untuk yang Fase kedua Sama caranya Di output Fase kedua berarti Yang paling bawah Dilihat dari sini Dilihat div nya Perbedaannya Cari yang paling tinggi 0, 7, 1 0, 7, 1 Ini HGL nya 0, 1, 1 Berarti Kita bisa Refine 0, 1, 1 0, 1 Bukan di centang Oke Start Sampun Nah Indikator Kecocokannya Bisa dilihat dari sini Gov nya Koron dari 4 Kemudian Di airbag nya Airbag nya itu Dilihat dari sini Information View output nya Yang paling bawah Airbag nya Itu Kurang dari 5 Seharusnya Jadi ini dapat 3,5 Sama ini 4,84 Jadi Menurut Indikator tersebut Data ini sudah Bisa diambil informasinya Nah Informasi apa yang Bisa diambil Yang pertama tadi Komposisi fasa Jadi komposisi fasa itu Bisa dilihat dari ini View information Terus View output Sama tadi Yang paling bawah Hampir paling bawah Kita ke atas lagi Nah ini Ini Persen Molar persennya Terus ini Persen beratnya Dari perhitungan barusan Itu persen beratnya Kita peroleh ini Pasa pertama itu 93% Pasa kedua itu 7% Terus Yang lain itu Informasi yang lain itu Seperti informasi Kisinya Itu bisa dilihat dari sini Ini ABC-nya itu bisa dilihat dari sini ABC-nya Untuk yang zircon ini Itu Itu nilainya ini Oke Kemudian untuk yang Parametrik kisih yang Pasa kedua itu Nilainya ini Oke Begitu Terus Mungkin pertanyaannya Apakah Itu saja yang didefine Itu mungkin Yang paling standar Jadi kalau Sudah itu yang didefine Terus sudah bagus Kalau Menurut saya Itu sudah bisa diambil Tapi kalau misalnya Belum Gov-nya Nilai gov-nya ini Nilai Si Langkah 2-nya itu Masih Kurang dari 4 Lebih dari 4 Maka Overall Termalnya bisa Dicentang juga Kalau tidak salah ini Ini berkaitan dengan Sintesisnya Jadi kalau Berkaitan dengan Sintesisnya itu Termal itu Panas Itu bisa dicentang ini Terus nilainya Tidak boleh negatif Dan tidak Terlalu besar Terus Posisi Ini Posisi X, Y, Z Posisi X, Y, Z Ini Ada Aturannya Yang tidak boleh dicentang Itu yang nilainya Nilainya spesial Jadi seperti 0 0,75 1,25 Itu tidak boleh dicentang Yang Bagus-bagus Dicentang Yang kalau mau dicentang Itu yang ini mungkin Tapi Sepertinya tidak perlu Karena sudah Parameter Posisi X, Y, Z Tidak wajib dicentang Setahu saya Kecuali kalau Ada indikasi Sintesisnya itu Sintesis Misalnya doping Dan lain-lainnya itu Itu bisa mengubah Posisi X, Y, Z Maka Kita bisa mencentangnya Gitu Mungkin itu Karena waktunya sudah Jam 11.35 Mungkin ada yang ditanyakan Dari Mas Mau nanya Mas Untuk yang X, Y, Z Itu kan Ada yang perlu Dicentang Kalau waktu Meribah Itu untuk Angka-angka Berapa saja Yang boleh dicentang Terkait dengan Angka-angka istimewa Yang tidak boleh dicentang Yang tidak boleh dicentang saja Pokoknya yang Angka-angka istimewanya itu Yang kelihatan bagus saja Jadi kayak 0 0,75 1,25 Itu tidak perlu dicentang Maksudnya Angka-angka bagus itu sih Bagaimana Indikasinya Saya lupa perhitungannya Jadi Yang bisa dibagi 8 1 dibagi 8 1 dibagi 2 1 dibagi 5 Satu dibagi berapa lagi Saya lupa Tapi kayaknya Ini yang Ini yang Mungkin Dari peserta Mungkin ada yang Bisa Menambahkan Misalnya saya salah Seperti itu Jadi Saya lupa Berapa rinciannya Kalau tidak salah itu Kayak 1 Seperti 8 Permisi Pak Alif Ini bertanya Untuk kira-kira Rekord hasil Tadi itu Bisa diakses Untuk semuanya Tidak ya Oh Nanti saya Tanyakan ke Panitia Tolong Terima kasih Sepertinya ini Saya barusan keluar Jadi mungkin itu Bu Yani Jadi kayak Seperti 0,066 ini kan Kayak Sesuatu yang Angka yang Agak Beraturan Begitunya Itu yang Beli dicentang Yang ini Kayaknya Berapa ini Saya agak Reguin Kalau ini Pasti Beli dicentang Yang ini 468 414 4264 Mungkin 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 saya Tambahkan sedikit Jadi tadi Masalah mencentang-mencentangnya itu Itu kan Kayak tadi Ada beberapa Yang boleh Dibarengan Bebarengan Seperti A sama C Ini boleh Bebarengan Tapi ada beberapa Yang tidak boleh Bebarengan Seperti Kalau yang saya Tahu Itu Usama Gamanol Itu Kalau bisa Tidak boleh Bebarengan Kecuali Kalau ada Sudah Tahu Terima kasih Mungkin itu Dari saya Atau Ada yang ditanyakan Kira-kira Saya mau nanya Yang Refine itu Tadi kan X2-nya itu Bagusnya itu Di bawah 4 Itu Sama Sama Sampelnya Maksudnya Untuk sampel ini Atau Semua sampel Untuk semua sampel RP-nya Tadi berapa Sama RWP-nya Ini yang Saya lupa RWP itu Kurang dari 10 Kurang dari 10 Atau Kurang dari 20 Saya lupa Yang mana Berarti Untuk semua Sampel Tidak masalah Di bawah 10 Atau 20 Dan Yang Yang Penting Juga Itu Sebenarnya Yang Gov Nya Airbag Nya Airbag Nya Dilihat Dari Sini Air Faktor Ini R Faktor Itu Harus Kurang dari 5 Kurang dari 5 Yang Yang Paling Susah Itu Sebenarnya Menurunkan Airbag Ini Airbag Menurut Keluar lagi Ya Jadi Kalau Saya Pribadi Itu Ada Dua Standar Kecocokan Yang Perlu Dilihat Itu Yang Pertama X2 Terus Yang Kedua Itu Airbag Minimasi Minimasi Oke Saya Close Saya Close Saya Buka Lagi Open 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 Ya mohon maaf tadi terputus Mungkin ini partisipannya sudah Livroom sepertinya Jadi mungkin itu saja dari saya Mohon maaf kalau ada kekurangan Saya akhiri, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Luar biasa Mas Alif Baik, semua peserta Sudah kembali ke main room ya Rasanya sudah ya Tadi saya close Baik Bapak Ibu Tadi saya perhatikan di Room 1 itu Cukup panjang diskusinya Jadi kalau misalkan ada Masih ada pertanyaan Di sini ada beberapa pendamping juga Terima kasih telah menonton